Satres narkoba Polres Sarolangun berhasil menangkap satu orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pelaku bernama Deddy Irawan tak berkutik saat ditangkap oleh polisi saat berada di rumahnya di RT01 Dusun Bukit Lancang, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai pada hari Jumat 12 Juli 2024, sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu dibenarkan oleh kasat narkoba Polres Sarolangun AKP Suhendri saat dikonfirmasi pada minggu 14 Juli 2024. Kata AKP Suhendri, pelaku ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Raden Anom sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Tim berhasil mengamankan pelaku Deddy Irawan di rumahnya dan disaksikan langsung oleh masyarakat setempat bernama Bustami, kata AKP Suhendri. Dari penggeledahan di rumah milik pelaku dan ditemukan satu plastik bening yang berisikan 19 klip plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu di lantai kamar dekat pelaku duduk di sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan di bawah lipatan karpet, satu plastik asoi hitam yang berisikan satu plastik bening yang didalamnya berisikan empat klip plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu. Tiga bal klip plastik kosong, satu unit timbangan digital dan satu handphone merek OPPO A12 warna biru. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Pol Rasarulangun Guna dilakukan proses lebih lanjut. Barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil disita petugas sebanyak 136,18 gram ujarnya.